Intro Sebuah artikel beredar di media sosial menyebutkan Presiden Jokowi Dodo telah resmi menandatangani surat pembubaran Ormas Front Pembela Islam atau FPI Akun Facebook atas nama Luki Ferdi membagikan narasi tersebut dan menyertakan link artikel dari situs lesernews.com pada 24 Desember 2020 Benarkah Presiden Jokowi akan membubarkan FPI? Dari hasil pemeriksaan tim kami, dilansi dari antaranyus.com Polisi memastikan surat telegram tersebut hoax Menyusul informasi yang menyebutkan salah satu dari 5 Ormas Islam yang dibubarkan berdasarkan perpu termasuk FPI adalah salah Faktanya, hanya Ormas Hisbut Tahrir Indonesia yang sudah secara resmi dibubarkan Dilansi dari suara.com, Tenaga Ali Utama Kantor Stal Presiden Doni Gahral Adian menegaskan Presiden Jokowi Dodo maupun Kepala Staff Kepresidenan Muldoko tidak pernah memerintahkan pembubaran Ormas FPI Pimpinan Rizik Sihab Kesimpulannya Klaim bahwa Presiden Jokowi menandatangani surat pembubaran FPI adalah salah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!